selamat menikmati mainan baru di kebun kami teman-teman yaitu refraktometer bagi teman-teman yang sudah like, komen, subscribe serta share di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu, amin yuk langsung saja kita simak reviewnya inilah teman-teman mainan baru di kebun kami yaitu refraktometer ini nanti kita sama-sama membuka isinya seperti apa teman-teman ya jadi alat ini fungsinya untuk mengukur bricks atau tingkat kemanisan buah dan larutan teman-teman kalau ini yang kami beli ini hanya 0-32% teman-teman jadi tidak bisa untuk mengukur gula ataupun madu karena gula dan madu itu level kemanisannya di atas 32% teman-teman yuk langsung saja kita buka ya isinya kotak plastik seperti ini teman-teman ini tertulis 0-32% ada tulisannya Cina, saya tidak bisa membaca ya kalau teman-teman ada yang bisa menerjemahkan bisa ditulis di kolom komentar teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim kita buka nah isinya seperti ini teman-teman yang pertama ini ada openg kecil, openg minus ini fungsinya untuk kalibrasi teman-teman dan selanjutnya ada pipet pipet ini fungsinya untuk mengambil cairan kalau teman-teman ingin mengecek tingkat kemanisan minuman bisa diambil di pipet ini teman-teman yang selanjutnya yaitu inilah refraktometer kita teman-teman kita buka dulu alatnya seperti ini ini waktu di deskripsi master place sebenarnya ada kertas manual teman-teman ada kertas manual dan tisu atau kain pembersih teman-teman namun ini tidak ada ya oh ternyata ada teman-teman di bawahnya ini nah ini ini manualnya dan ini pembersihnya kain pembersihnya ini ada manualnya ini jadi modelnya seperti ini bisa dibuka seperti ini ini yang biru ini namanya prisma teman-teman jadinya tempat mengetesnya ada di sini ini namanya prisma dan ini adalah penutup prismanya jadi setelah nanti bahannya dimasukkan di sini ditutup dengan penutup prismanya ini dan ini di sini nah ini namanya screw kalibrasi teman-teman jadi kalau kurang pas ini bisa di kalibrasi dengan ini bisa dibutar searah ataupun berlawanan dengan arah jerum jam teman-teman sampai kalau dilihat dari sini itu biru dan putihnya maksudnya biru semua teman-teman biru semua itu tandanya sudah siap untuk di dipakai teman-teman selanjutnya adalah griff teman-teman ini griff pegangan ya griff pegangan ini terbuat dari karet supaya tidak licin teman-teman selanjutnya ada autofocus di sini ini bisa diputar-puter bisa diputar-puter disesuaikan dengan focusing lensa yang kita perlukan dan ini bisa dilepas teman-teman ada karetnya dan karet ini kalau dipasang seperti ini ini untuk langsung ke seperti ini teman-teman langsung bisa dilihat di mata seperti ini kalau ini dilepas masalah teman-teman ingin apa foto ya foto blicksnya berapa teman-teman bisa langsung mengarahkan ini ke lensa seperti ini untuk di foto atau di video tingkat blicksnya teman-teman ya ini di dalamnya ada lensa teman-teman ini ada dua lensa sebenarnya ini yang satu dan yang dua di sini kedua di sini ada lensa terus ada blicks scale yang warnanya biru kalau dilihat di sini kelihatan warna biru dan putih itu blicks meter 0 sampai 32 jadi kita pada waktu mengerjakan ini sebaiknya di suhu kisaran 10 sampai 20 derajat celcius teman-teman ya ini lensa ini resolusinya 0,2 persen teman-teman dan alat ini dimensinya itu 20,5 kali 8 kali 5,5 cm atau 8 kali 3,5 kali 2,3 inci teman-teman beratnya ini sekitar 226 gram teman-teman alat ini ya inilah penampakan di dalam alat ini teman-teman ini setelah kami zoom pakai kamera hp teman-teman warnanya seperti ini ini ada skala-skalanya ini dasarnya warnanya biru teman-teman ini skalanya 0 sampai 32 nanti ketika kita gunakan alat ini untuk mengukur tingkat kemanisan buah atau larutan maka nanti ada warnanya putih teman-teman berhentinya warna putih itu di mana di skala berapa itulah yang dinamakan tingkat kemanisan bahan yang kita ukur teman-teman itu bagian-bagiannya sudah kami bagikan sekarang kita tes dulu teman-teman tes penggunaan alat ini teman-teman sekarang kita coba alat ini teman-teman nanti kalau alatnya tidak berfungsi dengan baik dikembalikan ke selernya teman-teman jadi alat ini bisa fungsinya tadi ya untuk mengukur tingkat kemanisan jadi kalau tingkat kemanisan cinta dan kehidupan tidak bisa diukur dengan alat ini teman-teman hanya untuk berjanda mari kita langsung ini yang pertama belimbing ini belimbing madu teman-teman coba tingkat kemanisannya belimbing madu cukup sedikit ini sebelum digunakan dilap dulu supaya tidak terkontaminasi dengan kemanisan kemanisan yang lain ini cukup bisa diteteskan dua atau tiga tetes seperti ini ini aja sudah cukup selanjutnya ditutup dengan penutup prismanya setelah itu kalau kita ingin menggunakan langsung pakai mata kita teman-teman ini bisa ditutup dulu seperti ini bisa dilihat seperti ini jelas banget ini tingkat kemanisannya adalah 12 eh 11 brisnya teman-teman 12% seperti itu bisa dilihat coba ya ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan ini tingkat kemanisan buah blimbing tadi teman-teman ini sekitar 10 sampai 11 ini teman-teman 11 tidak tegas ya anggap saja 11 teman-teman ini berarti tingkat kemanisan buah blimbing yang kita periksa tadi adalah brisnya adalah 11% teman-teman setelah digunakan untuk buah blimbing tadi teman-teman ini kita buka lagi kita bersihkan antara penutup prismanya dengan di prismanya teman-teman supaya tidak mengkontaminasi hasil pengukuran selanjutnya ini kita tutup kita pastikan dulu apakah sudah 0 atau belum ya ya ternyata sudah biru semua selanjutnya kita tes bricks lagi ini beri anggur legend teman-teman anggur jupiter ini adalah anggur wajib bagi teman-teman pengangguran harus koleksi anggur legend jupiter jupiter sitless ini kita coba ini belum begitu mateng jupiter ini hanya untuk tes alat saja jadi kami petik teman-teman ini sudah cukup kita tutup kita lihat dekatkan dengan kamera dulu teman-teman ya kita buka dulu kita dekatkan dengan kamera dulu inilah teman-teman ini hasil pengukuran peri atau tingkat kemanisan peri anggur jupiter walaupun ini belum begitu matang tapi ini bricksnya sudah cukup tinggi teman-teman yaitu 17 ya 17 itu sudah cukup tinggi untuk golongan buah-buahan teman-teman ya jadi teman-teman disini tidak terpatok pada banyak sedikitnya cairan teman-teman walaupun sedikit alat ini sudah dapat membacanya teman-teman oh iya teman-teman untuk informasi saja bahwa 1 bricks itu adalah 1 gram sukrosa dalam 100 gram larutan teman-teman jadi teman-teman harus pahami bahwa kami ulangi lagi bahwa 1 bricks itu adalah 1 gram sukrosa dalam 100 gram larutan teman-teman tadi tingkat kemanisan sementara karena belum begitu matang teman-teman ya anggur beri jenis jupiter sekarang kita bersihkan dulu ini kita ukur lagi dengan buah yang lain ini yang terakhir teman-teman ya hanya untuk mengetes saja bahwa alat ini berfungsi dengan baik ini cek dulu sudah 0 atau belum sudah nah murbei ya ini kita cek juga murbei kita iris saja yang matang ini kita teteskan disini ini yang penasaran murbei matang itu berapa bricksnya teropong dulu kita akan arahkan ke kamera ini adalah tes brick untuk murbei teman-teman ternyata kalau airnya murbei ini merah keunguan jadi disini lakmusnya juga jadi merah teman-teman ternyata ini hasilnya adalah 10 teman-teman jadi tes bricknya adalah 10% ini teman-teman oh ya teman-teman untuk buah-buahan yang memiliki kadar air yang rendah seperti buah salak juga bisa diukur pokoknya bisa dipencet-pencet ada airnya sekitar 2 tetes sudah bisa ini tadi barusan saja ini dapat salah dari tetangga teman-teman kita tes dulu jadi disini tingkat kemanisan yang kita tes itu bukan patokan teman-teman karena buah-buahan itu lain tempat juga akan tingkat kemanisannya berbeda karena tingkat kemanisan disini juga dipengaruhi oleh pupuk dipengaruhi oleh kadar air dalam media juga sinar matahari jadi tidak bisa disamaratakan bahwa Jupiter itu tingkat bricks-nya 17% tidak bisa begitu teman-teman barangkali nanti ada buah Jupiter di lain tempat atau lain pohon dengan pelakuan yang berbeda tingkat bricks-nya bisa mencapai 18, 19, atau 20 seperti itu biar tidak salah paham teman-teman ini kita cek dulu kemanisan salah ini memang kadar airnya rendah salah ini jadi dipencet-pencet seperti ini sampai keluar airnya terima kasih itu ditutup sekarang kita teropong ya sudah kelihatan jelas kita arahkan ke kamera teman-teman ini adalah tingkat kemanisan buah salak pondoh teman-teman ternyata yang sedikit airnya juga bisa di tes teman-teman ini tingkat kemanisan sekitar 20% bricksnya teman-teman cukup tinggi sekali ya mikianlah review atau bahasa kerennya unboxing mainan baru kami teman-teman ya refractometer semoga video yang kami bagikan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!